Intro Bersama kami di studio saat ini juga sudah ada Prof. Salim Sait Selaku Guru Besar Universitas Pertahanan yang akan juga berbincang bersama kami mengenai peristiwa ini Prof, tadi saya sudah berbincang dengan Ibu Nani dan juga Ibu Sumini Ibu Nani tadi mengatakan beberapa hal mengenai saat kejadian itu seperti apa Kemudian saya tanya apakah Ibu juga sudah tahu apa yang terjadi begitu Nampaknya masih sulit untuk Ibu Nani mencari tahu jawabannya begitu kan Ibu Nani Ibu Nani saja yang anak jenderal masih tidak tahu apa yang terjadi Prof Menurut Prof bagaimana perspektif Anda? Mungkin sampai akhir zaman tidak semua misteri itu terungkap Banyak hal yang tidak bisa kita jawab Termasuk dalam peristiwa ini? Nah iya peristiwa ini banyak hal yang tidak bisa jawab Banyak pertanyaan-pertanyaan Misalnya bagaimana hubungan Aidit dengan Syam, Kamar Zaman Bagaimana hubungan Syam dengan Untung Kenapa Untung tidak mengontrol tentara yang datang menculik dan membunuh para jenderal? Kenapa untung, eh kenapa siapa, Syam itu tidak memanfaatkan Jenderal Suparjo Seorang tentara jenderal yang punya pengalaman tempur panjang Ada untung, ada latif disitu Kenapa operasi itu dipimpin oleh seorang sipil yang namanya Syam? Syam kalau disini kita begitu kuat begitu, apakah memang sebegitu kuat ya menurut Anda? Itulah pertanyaannya, siapa yang bisa jawab? Tidak ada yang bisa jawab Mestinya Aidit, Aidit sudah meninggal Banyak misteri disini Anda waktu itu kan merupakan juga boleh dibilang saksi sejarah begitu ya Ketika 1 Oktober Anda mengatakan Anda ada wartawan pertama yang bisa masuk di Saya wartawan pertama Apa yang terjadi? Atau satu dari beberapa wartawan, tapi saya ingat tidak ada wartawan lain Yang masuk di Kostrad 1 Oktober pagi Jadi saya menyaksikan kepanikan Orang panik, apa sebenarnya yang terjadi? Siapa yang melakukan ini? Itu dengan detail saya gambarkan di buku saya yang akan terbit tanggal 21 Oktober nanti Saya kalau cerita panjang habis waktu kita Mungkin bisa Anda jabarkan beberapa yang detail begitu mengenai apa yang akan Anda jabarkan dalam buku itu Mengenai peristua ini yang Anda terekam ketika 1 Oktober itu Yang terjadi adalah panik Panik saja Saking paniknya saya bisa masuk di kamarnya Pak Harto Melihat Pak Nas dibalut kakinya Dan tidak ada orang menegur saya Salah seorang komandan dari angkatan bersenjata, staff angkatan bersenjata Itu panik, semua orang panik Kita ke rumah dia dan bongkar hudang senjata Dan saya diberi senjata Demi Tuhan, seumur hidup saya hanya melihat senjata itu dari jauh Tiba-tiba saya menyandang senjata Untuk apa waktu itu, Prof? Orang panik Siapa musuh, siapa kawan, tidak jelas Itulah yang terjadi Di tengah-tengah keadaan itulah Suharto, Pak Harto Mulai perlandahan melakukan aksi untuk mengatasi keadaan Jadi Pak Harto katanya saya tidak dengar Pak Harto mengatakan, di rapat di Kostrad pagi itu Saya berkeputusan melawan Kira-kira seperti itu Dan dia didukung oleh Pak Nas Pak Nas kan baru kecelakaan Anaknya kena tembak Jadi dia dalam keadaan tidak stabil Tapi dia mendukung Suharto Untuk melakukan perlawanan terhadap PKI Karena mereka sudah memutuskan ini PKI Kira-kira begitu Baik Kita kalau berbicara mengenai kondisi saat ini Yang diperlukan Anda melihat memang Rekonsiliasi ini sangat penting untuk dilakukan Begitu kan, Prof? Tetapi Anda setuju atau tidak Bahwa Anda harus permintaan maaf Begini ya, jangan disederhanakan soalnya Rekonsiliasi bagus Terlalu banyak soal di Indonesia Yang memerlukan rekonsiliasi Bagus Saya mendukung usaha Ibu Nani Dan teman-temannya Saya ketemu mereka Saya ketemu anaknya DNAedit Saya ketemu anaknya Nyoto Saya ketemu anaknya Karmuzakar Bagus Saya cuma mau mengatakan begini Let us be humble to history Mari kita rendah hati kepada sejarah Dan menerima kenyataan Tidak semua soal bisa diselesaikan Berusaha lah Tapi tidak semua soal bisa diselesaikan Seperti yang saya katakan tadi Sampai akhir zaman Saya kira tidak semua rahasia Misteri Gestapo kita bisa ketahui Dan kalau Anda bicara dengan orang Baik orang itu anti komunis Atau pro komunis Selalu punya pertanyaan Yang tidak selalu mudah dijawab Baik Karena memang persoalannya Sangat komplikatif Bu Nani usaha untuk rekonsiliasi ini Memang terus dilakukan Begitu ya hingga kini Bagaimana sejauh ini upaya yang sudah dilakukan Kalau saya ya Karena saya psikologi Bukan seperti Pak Salim Said Di dalam hal ini Ini mungkin juga salah satu alasan Kenapa saya mempelajari psikologi Adalah untuk mencari tahu Mengapa manusia itu bisa Berperilaku mengambil tindakan sekejam itu Nah kalau kita lihat sejarah Yang terjadi di Indonesia Terlepas dari G30S ini Maka kita melihat adanya benang merah kekerasan Kekerasan dan balas dendam Sepertinya merupakan ciri yang cukup mencolok Di dalam sejarah kita Pertanyaannya adalah Apakah kita akan meneruskan pola Seperti ini Di dalam perjalanan sejarah kita Sehingga dalam hal ini Saya memandang rekonsiliasi itu Adalah sebagai satu Membangun suatu pola relasi baru Berdasarkan satu sikap etis Dan saling menghargai satu sama lain Meskipun di dalam hal ini Kita memiliki beragam dan berbeda Bahkan mungkin pandangan yang bertentangan Tetapi orang-orang atau pihak-pihak yang memiliki Pandangan yang berbeda itu mempunyai haknya masing-masing Itu esensinya tadi rekonsiliasi Tetapi apa upaya yang sudah dilakukan Ada forum katanya tersendiri Bu Mengenai hal ini ya Nanti kita lanjutkan Bu Segment berikutnya Tetap bersama kami Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton